Halo semuanya Assalamualaikum welcome back on my channel nah guys di video kali ini aku punya pisang pisangnya besar-besar ya tapi udah kematangan tuh bisa dilihat kan makanya aku mau ngajak kalian bikin banana cake yang lembut ala aku nah sebelum kita eksekusi jangan lupa ya tekan subscribe like comment dan tekan juga tanda loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku nah sekarang kita eksekusi eh jangan di skip ya untuk bahan-bahannya boleh dicatat ya dan simak juga cara membuatnya langkah pertama kita lelehkan dulu ya margarinnya sekitar 150 gram pakai api kecil aja Nah kita gerak-gerak seperti ini kita gerakan maksudnya tuh ini sampai semuanya lumer ya nah ini gunanya supaya margarinnya nggak jadi minyak ya guys tuh setelah tinggal sedikit kayak gini kita matikan deh kompornya lalu kita biarkan ya sampai agak dingin nah disini aku udah siapkan terigu kita masukkan ya ini bahan keringnya untuk terigu aku pakai 360 gram saring seperti ini nah jangan lupa kita tambahkan juga soda kue ya sudah kue sekitar 1 sendok teh setelah itu kita tambahkan panili bubuk sekitar 1 sendok teh nah setelah ini kita sisihkan dulu ya kita sisihkan disini aku cuma perlu pisangnya enam buah aja ya tuh guys seperti ini ya ini udah kematangan tuh nah setelah itu kita kupas tuh guys saking apa saking udah matangnya ini pasti manis manis banget kita makan kebetulan aku belum sarapan aku makan pisangnya dulu ya Bismillahirrahmanirrahim hmm 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 manis hmm sekarang kita bikin poinnya ya ini aku udah siapkan enam pisang aku udah buang ya yang terlalu matangnya seperti ini lalu kita lumatkan atau kita haluskan menggunakan garpu atau kalau nggak pakai garpu boleh pakai alat yang lain ya mau di blender atau di apa sih dihaluskan memakai benda lain gitu terserah ya yang penting ini ini pisangnya halus seperti ini gampang banget ya soalnya udah matang jadi nggak keras tuh cukup ditekan sedikit udah deh halus nah ini udah halus semua ya lalu kita sisihkan setelah itu kita siapkan wadah lain nah aku masukkan 2 buti telur lalu kita tambahkan gula pasir setelah itu kita kocok dengan balon wis ya seperti ini biarkan sampai gulanya larut aja ya nggak usah berlebihan nah ini gulanya udah larut ya tuh sekarang kita masukkan margarin yang udah di lumirkan tadi kita masukkan margarinnya sayangnya ada yang nempelnya kita aduk sebentar lalu kita tambahkan pisang yang tadi nah jika kalian mau bikin setengah porsi atau setengah dari resep ini boleh dikurangi aja ya resep-resepnya dari semua bahannya jadi lebih lebih sedikit gitu kan kita aduk seperti ini nah terakhir kita masukkan bahan kering yang udah di saring tadi kita masukkan sedikit benih sedikit aja ya sambil diaduk diusahakan pas mau mengaduk seperti ini jangan terlalu banyak ya jangan terlalu kelamaan gitu jangan over mix nanti hasilnya malah jadi bantat jadi seperlunya aja yang penting bahannya sampai tercampur rata gimana mudah banget kan cara bikinnya udah deh masih ada terigu udah ya setelah ini kita masukkan ke cetakan yang udah disiapkan nih disini aku pakai cetakan cupcake ya yang udah diolesi margarin dan juga selain itu aku pakai cetakan loyang tuh jadi ada dua persia terserah kalian mau pakai yang mana jadi bebas aja kita masukkan ya supaya lebih mudah aku pakai centong sayur seperti ini bismillahirrahmanirrahim kok ada yang jatuh nggak apa-apa ya nanti kita bersihkan nah kira-kira segini aja jangan terlalu penuh berhubung cetakannya atau kertasnya ini sangat ringan jadi ya Allah harus disesuaikan tuh kalau nggak nanti kertasnya miring ya setakan yang terakhir tuh harus disesuaikan jadi adonannya tetap di tengah setelah ini kita isi yang loyang nah kita pegang ya ujung-ujung kertas rotinya atau baking papernya supaya nanti pas diisi adonan nggak masuk gitu kertasnya ini lebih mudah ya soalnya lebih luas jadi kalian bisa milih mau pakai cetakan apa cukup banyak ya isinya jadi bisa buat bagi-bagi tetangga ataupun saudara kita isi jangan terlalu penuh ya nanti takutnya ngembang sekarang kita kasih toppingnya supaya lebih cantiknya disini punya kacang almond slice sama kismis ya tuh ini udah dimix setelah itu kita taburi di atasnya Oh ini cantik ya nah untuk topping bebas ya mau pakai apapun yang penting kelihatannya lebih menarik lebih menggugah selera seperti ini ya sekarang kita taburi yang ini eh nggak usah ini sayang nggak habis seperti ini ya guys nah sekarang kita panggang kita panggang di suhu 180 derajat celcius selama 30 menit oh iya menggunakan api atas dan bawah ya nah ini udah matang ya guys kita angkat ya tuh cantik banget ya kita angkat ini harus pakai dua tangan lalu ayo ikut tuh 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 berhasil tuh cantik ya nah nah sekarang kita sajikan ya di piring cantik seperti ini kita letakkan di tengah dulu tuh cantik ini empur banget loh tuh lambut cantiknya nah ini ya yang diloyang banana cake nya kita potong-potong ketebalannya bebas aja ya wuuu ini lembutnya tuh sampai takut motongnya juga nah segini juga bapak ya biar kenyau tebal-tebal tuh tuh guys gimana agak lembutnya ini udah cantik lembut lagi ya hehehe sempurna aku harus hati-hati ini potongan terakhir nah sepertinya aja deh wuuu siapa yang mau potongan paling besar hehehe saya lebih cantik aku kasih garis ya atasnya nah cantik kan tuh ya jadi ada kontrasnya gitu hmmm cantiknya dan ini dia banana cake yang ngembur atau sika nah selamat mencoba ya ayo mau yang mana mau yang ini atau yang ini mau yang ini atau yang ini sama aja kok rasanya enak nah guys seperti biasa sebelum pengen tanah kicip dulu nih aku ambil satu ya nah cantik ya nah sekarang kita buka ini gampang banget bukanya soalnya ini lembut udah bisa dilihat kan nah hmmm seperti ini ya ini lembut banget nah kayaknya aku gak usah pake sendok atau garpu langsung makan aja terima kasih hmmm hmmm enak ini lembut banget bisa dilihat kan kayak kapes hehehe hmmm enak nah jadi guys gini ya pas pemanggangan tadi untuk cupcake atau muffin cukup 20 menit aja tapi kalau untuk disimpan di loyang gitu cetakannya itu harus 30 menit gitu loh kayaknya aku mau nyobain yang di loyang tingkat kematangannya sama gak ya nih aku ambil sepotong aku pakai garpu aku pakai garpu tuh liat nah ini deh ini sama aja ya tuh lembut hmmm betul hmmm hmmm ini juga masong sempurna sempurna sebut banget loh manisnya pas tapi jika yang gak suka manis cukup gulanya 150 gram aja ya soalnya ini kan 200 gram ketambah pisangnya emang manis banget terus yang dikitnya juga manis jadi giyum nah kayaknya ini cocok banget loh buat sarapan atau buat nyantai hmmm 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 lebih cocok lagi tambah teh anget hmmm enak banget asli gak bohong nah ini pada aku lanjut makan makan lama lagi ya makanya aku mau kamit dulu makasih yang udah nonton selamat mencoba dirumah ya wassalamualaikum see you next time bye bye masih banyak hmmm gagal diet hmmm halo semuanya assalamualaikum welcome back on my channel nah guys di video kali ini aku kebetulan punya pisang ini pisangnya besar-besar ya tuh tapi ini udah kematangan guys gimana kalau kita alalah jadi banana cake yang lembut ala aku nih ya sebelum kita eksekusi jangan lupa ya tekan subscribe like comment dan tekan tanda loncengnya juga supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku makasih halo semuanya halo semuanya assalamualaikum welcome back on my channel nah guys di video kali ini aku punya pisang tuh pisangnya gitu-gitu ya seperti ini tapi ini udah kematangan ya kelihatan kan tuh gimana kalau kita bikin banana cake ala aku nih tapi sebelum kita eksekusi jangan lupa ya tekan subscribe like comment dan tekan tanda loncengnya juga supaya gak ketinggalan halo semuanya assalamualaikum welcome back on my channel nah guys di video kali ini kebetulan aku punya pisang nih pisangnya besar-besar ya seperti ini tapi ini udah kematangan guys makanya aku mau ngajak kalian bikin banana cake ala aku nih tapi sebelum kita eksekusi jangan lupa ya tekan subscribe like comment dan tekan tanda lonceng juga supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku nah sekarang kita eksekusi oke setelah itu kita kupas tuh di kupasnya juga tanpa perlawanan ya ya saya ini udah mateng loh lalu kita makan bismillah monek hmm manis banget kebetulan aku lapar ya nah buat ceknya kita ambil lagi bismillah nah guys setelah matang tuh bisa dilihat ya ini cantik banget kita angkat ya kita angkat ini berat guys tunggu tunggu dan ini dia banana cake ala tasika selamat mencoba ya mau yang mana ini dan ini dia banana cake yang lembut ala tasika selamat mencoba ya ayo mau yang mana mau yang ini atau yang ini yang ini atau yang ini ayo ambil dua-duanya ya dan ini dia banana cake ala aku eh salah hehehe bukan ala aku ala tasika ya dan ini dia banana cake yang lembut ala tasika selamat mencoba ya ayo mau yang mana yang ini atau yang ini mau yang ini atau yang ini kayak bingung kan nah udah dua-duanya aja ya hmm TWO WIII yang prova setel ох demek untuk membaê pool setel campaign setel height 뭐 itu Terima kasih telah menonton